Menkopol hukum Mahfud MD membocorkan ada presiden yang ingin mengubah konstitusi atau aturan negara agar bisa berkuasa selamanya. Mahfud juga menerangkan negara di mana presiden tersebut berkuasa menganut sistem demokrasi. Mahfud kemudian melanjutkan presiden tersebut melakukan kecurangan. Sehingga presiden tersebut selalu menang. Presiden yang dimaksud adalah Robert Mugabe. Presiden Zimbabwe itu menggelar penghitungan suara di istana negara Zimbabwe. Alhasil, imbas keserakan Mugabe, Zimbabwe kini jatuh dalam kemiskinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!